Halo, Assalamualaikum, selamat bertemu kembali di sini dengan channel Ibulin Prasetyawati. Hari ini Bunda mau mengajak untuk membuat jamu, jamu yang bisa menghilangkan kesemutan. Apa saja bahan yang digunakan? Apa saja bahan yang digunakan? Yaitu daun sireh Cina, kemudian daun meniran, kalau bisa kita gunakan sampai akarnya juga. Kita gunakan sampai seakarnya. Kemudian daun sambiloto. Ini sambiloto pahit sekali. Daun sambiloto, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Ini daun sambiloto. Kemudian daun sireh. Daun sireh. Kalau ingin tahu jumlahnya, ada deskripsi di bawahnya ya. Ada deskripsi di bawahnya. Nah, ini daun sireh. Kemudian ada kunyit. Ada kunyit. Kemudian ada ketumbar. Ketumbar. Ketumbar ini biasanya bumbu masak. Biasanya ketumbar ini dipakai adalah bumbu masak. Kemudian ada jeruk nipis. Jeruk nipis untuk campuran terakhir waktu mau minum. Kemudian ada asam jawa. Asam jawa. Apa saja kasiatnya? Coba kita bedah hari ini. Daun sireh ini. Manfaatnya daun sireh adalah untuk mimisan, sakit gigi, untuk pisul, bau badan, bau ketiak, zaryawan, mengatasi batuk, dan mengatasi luka bakar. Ini manfaatnya daun sireh. Kemudian kalau daun meniran. Daun meniran. Manfaatnya daun meniran adalah untuk obat batu ginjal, batu empedu, kesehatan hati, dan diabetes. Ini manfaatnya daun meniran. Tumbuh bebas di sekitar kita. Kemudian daun sireh Cina. Daun sireh Cina. Manfaatnya adalah menghilangkan sakit kepala, menghilangkan demam, obat sakit perut, obat ginjal, obat luka bakar. Ini manfaatnya. Kemudian manfaatnya jeruk nipis. Dapat meremajakan kulit, melancarkan pencernakan, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kadar gula, mengurangi resiko terkena jantung, kemudian mencegah radikal bebas. Kalau sambiloto, ini jangan banyak-banyak karena pahit ya. Pahit sekali ini. Pahit. Gunanya daun sambiloto adalah untuk antibakteri, antiracun, bisa obat sakit panas dalam, dan bisa obat untuk HIV-Aid. Ini, ini, HIV-Aid. Terus gunanya kunyit. Kunyit. Berguna untuk mencegah penyakit jantung, penyakit peradangan kronis, mencegah radikal bebas, menurunkan diabetes, menghilangkan sakit punggung. Kemudian, untuk ketumbar. Gunanya ketumbar adalah untuk antioksidan, mencegah infeksi jamur, saluran pernafasan. Caranya bagaimana? Semua ini kita rebus, kecuali ini. Ini belakangan, sama madu, sama garam, ini belakangan. Semua kita rebus dengan air 1 liter. Kemudian, kita sisakan separuh, dan diminum setelah serapan pagi, dan kalau bisa mau tidur. Mau tidur, kita minum. Lakukan hal seperti itu sampai minim 3 hari, maksimal 7 hari berturut-turut. Oke? Selamat mencoba. Sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Ini enak sekali. Oke? Ini sudah ada campurannya. Semua bahan ini tadi. Ada jeruk. Sudah ada madu. Ada garam. Kemudian ada sedikit gula aren. Ini asam jawa. Jangan lupa asam jawa. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Jauh yang lebih bagus lagi, dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. selamat menikmati